Pokoknya buat yang di Utreh dan sekitarnya, langsung aja janjian sama Mbak Amel nih Punya doang, ini harganya 500 ribu kot ya Mau punya dede, kush dan dedenya kush Assalamualaikum, welcome back ya guys Sorenes, jadi si bapaknya sambil dengerin radio Anyway, aku lagi mau dianterin sama suami tercinta Ke tempat massage, yang waktu itu aku udah pernah massage juga Namanya Mbak Amel, orang Indonesia Massage, terus mau reiki Katanya, Nanda, kamu tuh harus reiki sebelum pindahan Kata gitu, reiki tuh kayak pembersihan energi gitu lah bun ya Aku juga sebenernya adalah instructor reiki juga Dulu tahun 2015, tapi karena aku udah gak pernah praktekan lagi Ya jadi, dari orang lain aja reikinya gitu Tapi terutama aku memang butuh banget massage bun Karena badan aku nih udah ambiar, seambiar-ambiarnya Dari waktu di Indonesia gak sempet pijat, gak sempet spa Pulang ke Belanda, sibuk-sibuk-sibuk-sibuk sampai sekarang bulan puasa Dan aku di drop aja Abis itu suamiku pergi sama Hasha mau ke cafe yang ada playgroundnya Sambil dia suapin Hasha Makan siang Abis itu nanti gak tau apakah dia jemput aku atau enggak Kita lihat situasinya Tapi nanti kita bakalan ke ulang tahun temennya dia yang lain gitu ya Jadi sekarang dia janjian sama temennya Bawa anak 2, dia juga bawa Hasha Terus aku massage sampai sore Sekitar 2 atau 3 jam lah Karena sekarang hampir jam 12 ya Terus baru deh Ulang tahun temennya 40 tahun Jadi orang Belanda tuh biasanya kalau 40 tahun dirayain gitu guys Hasha, mau kemana kita Hasha? Hasha disitu sendirian gak apa-apa ya Akan pintar Mama di depan dulu sama apa Karena mama sayang banget senetata Sama Asya juga sayang sih Gimana sih? Hari ini lumayan cerah ya bun Pada matahari Iya ini tuh kita bisa reiki disini Ini tuh udah certified ya Si mbak Amel ini luar biasa Halo Aku aja tuh ketagihan Saking Hasha gak ada yang jagain Kalau Hasha ada yang jagain Udah rutin lu kesini Iya belum pindah Ntar zuternya lumayan jauh Iya Makanya Tuh ini enak banget Terus ini meja pijatnya juga yang khusus Memang kayak Biar kita bisa tengkurap wajahnya Ini bolong khusus meja pijat lah intinya ya Bukan matras biasa gitu Tuh ya bun Pokoknya buat yang di Utreh dan sekitarnya Langsung aja janjian sama mbak Amel nih Hai bun Oke jadi udah selesai massage nya Tadi gak sempet bikin footage Ngesempet direkam-rekam Masa itu gimana Soalnya buka baju ya guys Padahal rambut aku jadi kayak Lepek banget Karena ada minyak sampe diurut-urut Kepalanya enak banget mbak Amel Thank you ya Akhirnya midtime lagi Terus sekarang dijemput lagi ya mbak suami Kita sekarang mau ke intratown Intratown itu kayak Apa ya Garden Centrum Kayak pusat Toko tanaman-tanaman gitu lah bun Mau beli kado Karena temennya suami aku Ulang tahun hari ini Dia minta di kadoinnya tanaman aja gitu guys Ini orang Belanda tuh suka banget ya Sama tanaman-tanaman rata-rata gitu Dan dimana intratownnya Aku juga gak tau disini dimana Karena ini bukan daerah rumah aku Oh ini Maxima Park ya To come here Ke sana adalah taman tuh Maxima Park Asya bobo dong guys Asya bobo Asya Asya bobo Aku sampe nyeplak Dia kecapean main Yang di playground Asya Wapenjay Oh Dar Asya Let's go yuk Yuk cari kado buat tantenya Nina Ini ada restoran Neng Nah kita gak Nah Asya harus makan ini dulu Nyam-nyam dulu abisin Nye nyam-nyam dulu abisin Cantik banget ya Aku udah punya nih Oh ini kayak kunyit loh guys Ini kembang kunyit Tapi bukan kunyit yang bisa dimasak ya Kunyit hias ini Kurkuma namanya Yeah Sorry Sorry Kalau cari Gak tau apapun Kok aja cari aja yang bagus Kado nya Ada lidah mertua Ayo Asya pilih apa yuk Komi ya Wih nih Pot nya doang Ini harganya 500 ribu Pot nya ya Belum termasuk tanaman ya Nah ini bantal Satunya 250 ribuan Lucu nih bagus Iya Kalau ini palsu ya guys Lucu banget ini Lucu banget ini Aku suka ini Oh ini bunga-bunga kering Ampun Bagus-bagus banget ya Warnanya Oke guys kita bakal kasih kado ini ya Lucu banget Ini harganya 15 euro Atau Sebarang 50 ribu Plus kita juga kasih amplop Nanti aku jelasin ya Oke guys Aku udah sampe Di depan rumah Temennya Dennis Tapi aku gak bakal rekam-rekam ya Karena previsinya mereka Eh nanti aku Tentang gimana acara ulang tahun Di Belanda ya Oke Gun Aku mojok sebentar Aku gak tau Seberapa banyak orang yang diundang Tapi ini di luar rumah Apa maksudnya Di terasnya Di halaman belakang Dan pake pemanas ruangan Eh pemanas Ya pemanas Gitu lah Karena sekarang suhunya tuh Masih dingin ya guys Masih sekitar 5 derajat Kalau di luar Mau punya dede Kus dan dedenya Kus dan dedenya Kus Kus Mah Wih Wih Baby Bon Hai Bon Ini udah di hari selanjutnya ya guys Kemarin aku tuh kecapean banget Dan sekarang juga rumahnya Masih berantakan Harus beres Dan aku lagi males banget Masak Bun Untuk Untuk Papa Asya sama Asya makan Malam Sama aku nanti Mau buka puasa Tapi ini kayaknya Bener-bener termager-magernya Banget ya guys Liat guys Ini rumahku berantakan Berantakan banget Ini yang bersih sebenernya Yang bersih udah sampe Mau abis lagi Saking diambilin Dan ini belum beres Dan Aku disini cerita aja Gimana tentang pengalaman Ulang tahun di Belanda Itu sedikit berbeda Dengan di Indonesia Aku mau cerita juga Tentang kadonya Dan segala macem ya Aku kayaknya ceritanya Di atas aja ya guys Tanpa ada monster kecil ini Ya Aku sedang Tonton lah Mah Gak mau Yaudah Oke teman-teman Aku udah menemukan Tempat yang lebih enak Untuk cerita Gimana Budaya Atau Adatnya orang Belanda Atau Kulturnya orang Belanda Kalau Untuk orang yang Ulang tahun Nah kemarin kan Kalian udah liat ya Di awal vlog Aku mulai dengan Aku mau pijit dulu Tiga jam Sama Mbak Mel Tapi gak ada footage-nya Abis itu Papa Asya jemput aku Karena memang Udah janji Untuk ke rumah Temennya Yang ulang tahun ke-40 Nah orang Belanda itu Biasanya Ulang tahun tuh Enggak setiap tahun Dirayain Yang sampai ngundang-ngundang orang Gitu guys ya Ada kayak Umur-umur tertentu Kayak Kalau gak salah 17 30 30 40 50 Kayak gitulah Nah Kado nya Kayak gimana sih Emang orang Belanda Pelit ya Soalnya banyak banget Yang nanya Emang aku Emang bener Orang Belanda tuh Terkena pelit Soalnya kan Kita ada Kayak istilah Istilah tuh Kalau istilah Dalam bahasa Inggris Let's go Dutch Atau Going Dutch Artinya Yuk kayak orang Belanda Gitu Nah apa sih Arti istilah tersebut Menurut aku Arti istilah tersebut Adalah Dimana orang Belanda tuh Suka banget Yang namanya Bayar masing-masing Dan menjadi Apa Sebuah perdebatan Yang panjang Tentang Kalau first date Kalau pacaran Ngedate pertama kali Yang bayar ceweknya Cowoknya Atau masing-masing Gitu Karena kalau Di budaya Indonesia Atau di budaya Mungkin Budaya barat yang lain Bukan Belanda Gitu ya Untuk yang bayarin tuh Pasti kayak gentleman Tuh cowok yang bayarin Gitu Nah kalau di Belanda tuh Banyak juga yang Bayar masing-masing Terutama kalau Belanda sama Belanda Tapi kalau misalnya Kayak suami aku Belanda Terus akunya orang Indonesia Ya dia menyesuaikan Ya bun Kalau ngedate Ya dia yang bayar Gitu Atau ganti-gantian Tapi kalau dari dulu sih Biasanya dia yang bayar aja sih Kalau sekarang tuh Kayak yaudah Lebih sering dia bayar juga sih Guys ya Aku gak pernah ganti-gantian Kalau ngedate Tapi mungkin Kalau yang lain Ada juga yang Ganti-gantian bayar Dan that's okay Kenapa? Karena wanita Di Belanda itu Banyak yang memang Sudah mandiri Secara finansial Yang udah bisa kerja sendiri Cari uang sendiri Dan Kedudukannya bener-bener Sama-sama Laki-laki Belanda Nah gimana Kalau ulang tahun? Kalau misalnya di Indonesia Ulang tahun itu Kayaknya berhubungan dengan Minta kado Atau ngasih kado yang Wah gitu ya Misalnya nih Pacara ulang tahun Dikasih iPhone Handphone baru Dikasih Laptop baru Misalnya gadget-gadget gitu lah ya Which is yang dimana Misalnya Which is yang dimana ya Dimana misalnya Gaji cowoknya Misalnya 10 juta Tapi Dia ngasih kado Bisa iPhone Yang seharga 18 juta Ke Pacarnya gitu Atau ke istrinya gitu kan Nah di Belanda Apakah lazim? Harus seperti itu? Jawabannya adalah Tidak Karena kalau kita Ulang tahun di Belanda Biasanya orang ngasih kado Itu sewajarnya banget Anggap aja Ya Disini gaji rata-rata orang Misalnya 20 juta Setelah pajak Nah mereka tuh Belum tentu Ngasih kado ke pasangannya Atau ke temennya Kayak Kepasangannya lah Kayak langsung iPhone Atau laptop baru Itu belum tentu ya guys Karena Apalagi kalau cuman keluarga Atau temen gitu Biasanya sih Mereka kasih uang Kalau misalnya kita bilang Kita mau kado apa Dan misalnya nih Waktu itu Waktu dulu aku bilang Aku mau kado sepeda gitu Ke suamiku Sama ke keluarga Gitu ya Karena aku kalau Dapet kado itu Ya udah Dari keluarga doang Sama dari suami Dari temen tuh Aku memang Jarang banget Aku kayak Hampir gak pernah lah Ngerayain ulang tahun Yang ngundang Menyok orang gitu So Ya mereka ngasih uang Misalnya harga Sepedanya waktu itu 6 juta Terus mereka kasih uang Ada yang 50 euro Kayak 800 ribuan Ada yang suami aku ngasih Misalnya 100 euro Atau 200 euro Kayak 1 juta setengah Atau 3 juta Tapi dia gak Gak bener-bener Kayak ngasih semuanya Gitu loh guys Karena emang patungan Gitu Nah itu pun Termasuk yang sudah royal Jadi Keluarga suami aku tuh Termasuk yang udah royal Kalau ngasih kado ya Karena termasuk besar gitu Masing-masing Misalnya ngasih 50 euro 100 euro gitu Bahkan kalau opa buyut nih Kalau dia ngasih Kado natal Itu bisa ratusan euro Gitu bisa jutaan lah Pernah aku paling gede Dikasih sama opa Itu 500 euro Apa 600 ya 600 lah Sekitar 10 juta gitu Aku 10 juta Denny 10 juta Semua 10 juta gitu kan ya Nah itu tuh udah yang royal banget guys Padahal mereka juga bukan Maksudnya bukan keluarga kaya gitu ya Keluarga Mertu aku tuh biasa aja gitu Keluarga menengah lah Islanya Nah Itu udah yang royal banget Dan gimana Kalau yang tradisi Atau ulang tahun Orang yang Hubungannya teman Kayak kemarin Apa yang kita kasih kado Ke temennya suami aku Jadi dia ulang tahun ke-40 Dia sih bukan orang Belanda ya Dia orang Jerman Tapi dia nikah sama Suaminya orang Belanda Dan mereka berdua temen kuliahnya Suami aku Jadi mereka udah berteman tuh Kayak udah puluhan tahun gitu lah Ya 20 tahunan Gitu Terus Kita nanya dong Kamu mau kado apa? Kadang ini kan pertama kalinya Ulang tahun dia dirayain Selama aku kenal sama dia Udah 5 tahunan aku kenal sama dia Dia cuma Dia bilang No 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 Just bring yourself Kata dia gitu kan Bawa aja diri kamu Udah dateng aja Aku happy gitu kan Dan kemarin tuh lumayan Masih dikasih makan guys Nanti aku cerita Lebih cerita lagi Gimana kalau orang Belanda Bikin pesta ya guys Nah terus Udah gitu Suamiku juga Nge-WA suaminya Eh si Yanina Mau apa kadonya Gitu kan Terus suami bilang Oh yaudah Kasih tanaman aja Atau bunga Buat di halaman rumah Atau di dalam rumah Gitu Tanaman indoor Tapi yang paling penting Yanina dikasih cinta aja Udah cukup kok Gitu Jadi memang Tidak Kebetulan sih Rata-rata ya Si orang ini tuh Kayak gak Gak terlalu pengen kado lah Tapi ada juga memang Kalau misalnya kita ngundang ulang tahun Dan itu mengharapkan kado Dan itu oke Aku juga suka ngarepin kado Gitu ya Misalnya birthday wish aku apa Selalu mertua aku tuh nanya Nanda kamu mau kado apa Gitu Buat ulang tahun-tahun ini Gitu Misalnya pas 2 bulan lagi Mereka tuh udah nanya Nanda kamu mau kado apa Tahun ini Gitu Walaupun mereka gak beliin full Gitu ya Maksudnya gak kasih uangnya semua Tapi mereka tuh kayak patungan Buat mewujudkan Apa yang aku mau Gitu guys Nah akhirnya kemarin Kan kita beliin kado Kita cari-cari Akhirnya kita Kasih dia voucher aja Voucher untuk Di toko tanaman itu Sebesar 20 euro Jadi itu sekitar 300 ribuan Plus si Bunga apa Kayak yang fast Ada airnya itu Yang bunga tulip itu Nah itu harganya sekitar 250 ribu Gitu ya Sekitar segitu Nah segitu tuh Menurut Standar orang Belanda Itu tuh udah yang Kado yang udah decent Ada kado yang udah Udah oke lah Gak yang pelit banget Gak yang ngirit banget gitu Gak juga yang mewah banget Gak yang royal banget Nah karena Biasanya orang Belanda itu Kalo misalnya kita bilang Mau uang aja gitu ya Kalo yang hubungannya Biasa aja ya guys Kayak ada ipar aku Masih aku uang Itu 10 euro guys Atau 150 ribu Disini tuh kayak Kalo kita kasih uang 10 euro tuh kayak Receh banget lah Kayak ngasih anak kecil gitu Tapi aku gak apa-apa Aku hargain itu Bukan berarti Aku nyinyirin ada ipar aku Enggak Tapi karena mungkin dia pikir Aku udah punya cukup uang Kayak gitu ya Makanya kalo misalnya Mau ngasih Kalo misalnya mau nanya Kado apa Kayak gitu Kita tuh kayak Terserah kita sih Sebenernya mau kasihnya apa Tapi biasanya orang Belanda tuh Bisa Mau tau gitu loh Biar gak belinya double Kayak gitu Terus juga Biasanya nih orang Belanda Kalo ngasih kado Itu masih sama bonnya guys Misalnya dia ngasih kita baju Eh ini aku kasih bonnya juga ya Kali aja kamu mau tuker size Kamu mau tuker warna Kamu mau tuker model Kayak gitu Itu wajar banget Jadi kalo harganya gak dicopotin guys Kalo orang Belanda yang ngasih kado Dan menurut aku itu fair banget Jadi kayak Kalo di Indonesia kan mungkin Kalo kita kasih kado Apalagi terutama kado bayi ya Kado bayi Kado ulang tahun Jadi ada yang Satu kado Yang ngadoin misalnya Sampai 3 orang Jadi dapetnya yang sama gitu Dan itu gak bisa dituker gitu Nah kalo di Belanda tuh Bisa dituker gitu bon Itu yang menurut aku kayak Lebih logik gitu Nah Terus juga Kalo di Belanda itu Kalo kita ngasih kado Yang bener-bener kado ya Bukan amplop gitu Itu bener-bener dibuka Di depan orangnya Dan kita tuh kayak Lebih ekspresif banget gitu loh guys Lebih ekspresif Lebih yang Wow aku suka banget Makasih ya gitu Walaupun gak se-ekspresif Orang Amerika ya Jadi orang Belanda tuh Kayak ekspresif Tapi gak lebay gitu bon Ini bukan berarti orang Amerika lebay loh Enggak Maksud aku kayak Apa ya Orang Belanda tuh Lebih bisa Untuk mengungkapkan Apa yang Dia rasakan gitu Jadi lebih ke direct gitu ya Nah Terus udah gitu Misalnya nih Kita ke pesta ulang tahun Itu kita semua orang Yang ada di pesta ulang tahun Itu kita salamin Kita cipika-cipiki guys Misalnya aku ulang tahun Nah nanti tuh Ini misalnya ada keluarga mertua aku ya Gitu Terus ada temen aku dateng Nah nanti mereka salaman Kalau misalnya mereka mau bisa cipika-cipiki Selamat ulang tahun buat nanda Selamat ulang tahun buat nanda Gitu bun Jadi memang agak beda disitu Terus masalah dikasih makan atau enggak Ini juga berlaku sama pesta pernikahan ya Jadi kalau aku dulu Waktu nikah di Belanda Waktu di catatan sipil Karena aku nikah agama dulu Terus nikah di catatan sipil Baru di resepsi di Indonesia gitu kan Nah waktu aku nikah Disini aku bilang Aku mau semua orang makan Gitu Jadi kita siapin kayak peras manan Walaupun itu masak sendiri ya Pakai minjem alat-alat catering temen aku gitu Nah itu semua orang kita kasih minum Kita kasih makan Tapi banyak juga disini Kalau misalnya kayak yang diundangnya tuh Jam berapa guys ya Kalau misalnya di orang Belanda itu Kalau kita ngundang acara Mau ulang tahun gitu Atau mau itu Pesta wedding gitu Lihat diundangannya Kalian diundangnya jam makan atau enggak Kalau kalian nggak diundang jam makan Berarti kalian jangan expect kalian Jangan mengharapkan kalian bakal dapet makanan Gitu Misalnya Kalau misalnya jam Jam cuma kalian dikasih minum sama snack Berarti misalnya jam 2 sampai jam 4 Atau jam 2 sampai jam 5 Nah kalau kalian diundang jam 5 sampai jam 7 Atau jam 8 Itu berarti kalian dapet makanan Dapet dinner gitu Tapi kalau misalnya kalian diundang acara After dinernya Misalnya jam 8 sampai jam 10 Berarti kalian cuma minum-minum aja Sama makan shipi aja gitu Makan snack aja Kayak gitu bun Dan Mereka memang sangat kalkulatif Atau sangat perhitungan Ini bukan berarti pelit ya Mereka sangat menghitung Berapa tamu yang diundang Berapa tamu yang dapet minum Berapa tamu yang dapet makan Kayak gitu Terus juga mereka itu sangat Apa ya Kalau misalnya kita nih Diundang buat makan Di temen Belanda kita Biasanya tuh kayak Jangan kan buat temen Belanda lah Ini contohnya di rumah mertua aku lah ya Kalau misalnya kayak Mereka bilang Oke nanti Natalan dinner di rumah aku ya Gitu kan Aku bakal masak Nah dia tuh bener-bener masak Sesuai porsi orang-orang yang dateng guys Kalau di Indonesia kan Misalnya kita undang 5 orang Masaknya buat 10 orang Buat 15 orang gitu kan Nah kalau di Belanda tuh Enggak bener-bener dia Bikin porsi sesuai Apa yang mereka undang Kayak gitu Terus dibilang Misalnya orang Belanda Pelit atau enggak Nah menurut aku sih Enggak ya Maksudnya orang pelit Orang enggak itu ada di seluruh dunia Gitu bun ya Orang Indonesia juga ada yang pelit Orang Indonesia juga ada yang royal Orang Belanda juga ada yang pelit Orang Belanda juga ada yang royal gitu Tapi mereka tuh lebih ke Menghitung Jadi calculated banget gitu Apa-apa semua diperhitungkan Diprediksi Di planning Nah itu yang mungkin menurut aku Sedikit beda sama orang Indonesia Terus juga kalau misalnya Masalah Apa Kado ya Itu aku bilang tadi Kalau orang Belanda tuh Jarang banget ngasih kado yang Misalnya kayak yang Wah langsung besar gitu ya Nilainya yang langsung barang mewah Ngasih kado Misalnya Telepon baru Ya handphone Terus laptop baru iPad baru Atau Misalnya Ngasih kado Apa namanya Mobil baru gitu Buat istri gitu Nah itu tuh jarang banget guys Kayak gitu Aku pun juga gak tau kenapa Kalau kalian tau Kalian bisa taruh Komentar di bawah ya Dan segini tuh yang Menurut aku Dulu aku mungkin Awal-awal agak aneh gitu Tapi lama-lama sekarang Ya udah Biasa aja gitu Contohnya nih Misalnya adik aku ulang tahun Terus aku bilang kan Ke suami aku Eh Si Nazira ulang tahun Kamu mau kasih kado berapa gitu kan Kamu ngasih kado gak? Ya mau lah Kasih kado gitu Berapa Terus dia bilang Aku gak bakal ngasih kado Lebih dari 20 euro Gitu 20 euro tuh 300 ribuan ya guys Tergantung kursnya Ada kadang 300 Kadang 350 ribu Terus aku pengen itu Sebenernya ngasih kado Adikku 500 ribu gitu Misalnya buat dia jajan Terakhir temennya beli basah Terus aku bilang Aku pengen 500 ribu Terus kata dia Ya terserah kamu Kamu bisa kasih dia 500 ribu Tapi aku gak bakal kasih Lebih dari 300 ribu gitu Kenapa? Ya aku aja gak pernah Ngaduin orang Lebih dari 300 ribu gitu Sandra aja Kalau ulang tahun Gak pernah aku kadoin Lebih dari 300 ribu Padahal itu Adiknya tuh udah gede gitu loh Bunya Maksudnya adiknya dia tuh Udah gede dan Kayak Kayak gitu Jadi mereka tuh Kayak orangnya tuh Bener-bener Sederhana banget Atau mungkin ini cuma terjadi Di keluarga suami aku doang ya Aku gak tau Cuman yang aku liat dari Sekitar Kayak lingkungannya dia Terus Temen-temen yang aku tau gitu Itu pun sama Bahkan ada juga temen aku Orang Indonesia Yang mertuanya tuh Orang Belanda ya Mertuanya tuh jauh lebih pelit Dari itu Kayak makanya dia Kalau misalnya liat Saya kamu dapet Kado Natal gak? Gitu kan Misalnya dia nanya aku Aku bilang iya dapet aku Misalnya aku dapet Pernah dapet 800 euro Gitu kado Natal Kayak Hampir 15 jutaan Gitu Ih banyak banget ya Kayak Mertuaku tuh cuman ngasih Kayak 20 euro Atau 30 euro Kayak cuma 300 Atau 500 ribu Gitu Ada juga yang kayak gitu bun Jadi mungkin ya Kayak balik lagi ke orangnya sih Tapi ada juga Mungkin ya kayak Misalnya emang mertuanya Yang di Belanda tuh Yang kayak keluarga Konglomerat gitu Misalnya yang keluarga Kaya Istilahnya gitu ya Mungkin ya Ya di Belin Rumah Mungkin ada juga Tapi aku gak tau ya Aku gak pernah punya temen Yang sampai di Belin Rumah Sama mertua Sampai di Belin Mobil Sama mertuanya Nih temen Indonesia gitu Aku gak pernah tau Tapi mungkin ada Tapi ya Tidak banyak gitu bun Atau mungkin jarang banget lah Yang sampai kayak gitu Karena setau aku Kalau misalnya mereka kasih kado tuh Ya udah Sewajarnya aja gitu Guys ya Oke bun Semoga dibengerti ya bun Vlog hari ini Tidak masak-masak Karena aku pun sendiri lagi Apa Kayak restore energy aku Mudah-mudahan masih kuat puasanya Mudah-mudahan bolongnya Cuman bisa pas Lagi halangan aja gitu Tapi lumayan berat ditambah Masih menyusui ya guys So thanks for watching temen-temen Kalau kalian mau Ada pertanyaan lagi Kalian misalnya mau tau Lebih banyak tentang budaya Belanda Aku tidak tau Bukan orang yang paling so tau Tapi aku hanya membagikan Pengalaman yang aku alami Oke So thanks for watching Assalamualaikum Selamat menunaikan ibadah puasa Bye That's it So thanks So thanks So thanks